Berstatus sebagai ibu rumah tangga dan berkebutuhan khusus ternyata tidak menghalangi An Sri Yanti untuk menjadi atlet para angkat berat kebanggaan tanah air. Kini sang atlet fokus latihan demi meraih mendali di gelaran ASEAN Paragames tahun ini. Semangat pantang menyerah untuk terus berlatih terpancar. Di wajah Sri Yanti, atlet para angkat berat kebanggaan Indonesia. Wanita 39 tahun ini menjalani pemusatan latihan pelatnas di Solo, Jawa Tengah. Meski berkebutuhan khusus dan menyandang status ibu rumah tangga, ia menjadi andalan merah putih bersama 8 atlet lainnya untuk berlaga di gelaran ASEAN Paragames yang akan digelar akhir Oktober. Sri Yanti akan mengikuti kelas 86 over dan ia optimis mendulang-mendali di kejuaraan nanti. Dia bilang, ayo ikut, ikut latihan katanya gitu. Terus aku bilang, ya gak apa-apa kita mencoba ya. Terus apalagi postur saya seperti ini, besar tangan saya pendek. Itu langsung, aku masuk angkat berat aja. Langkah Sri Yanti menjadi atlet ternyata tidak mudah. Sebelumnya, dirinya mengalami musibah. Terpeleset masuk ke got saat dirinya umur 4 tahun hingga kakinya dinyatakan polio. Meski kondisi kaki tidak berfungsi normal dan menggunakan kursi roda, dirinya berpaling mengemari olahraga, angkat berat menjadi pilihan. Teladannya juga menjadi contoh bagi siapapun juga untuk terus berjuang dan berusaha. Meski memiliki keterbatasan, namun bukan penghalang menggapai cita-cita. Dari Solo Jawa Tengah, Sep Tiantoro melaporkan.